all together it's good i just wonder if you like me i can show you my love here it is don't be shy again oh my darling you're right assalamualaikum hi guys kembali lagi bersama aku di zahara channel yeay oke guys jadi di video kali ini kalian bisa melihat sendiri ya aku sedang apa tuh ayo ya benar sekali aku sedang memilih-milih topping seblak ya guys jadi aku mau cobain seblak prasmanan yang ada di dekat kampus aku ini tuh murah banget guys pertopingannya tuh mulai dari seribu rupiah saja guys tuh lihat kalian bisa lihat kan kerupuknya itu satu bungkus seribu terus juga ada kue tiaw ada cuang kilidah ada siomai kering dan juga ada seafoodnya juga ya guys untuk harga persifutannya itu aku lihat dia tuh mulai dari dua ribu sampai tiga ribu saja gimana guys kalian wajib banget sih ini tuh juga strategis guys kalian tuh bisa langsung nyebrang saja dari stasiun mangka besar itu kalian keluar nah ini tuh langsung ada guys di bawah roll kereta ya itu aku lagi pilih-pilih lagi guys tuh ini ada tulangan juga sama ceker harganya murah banget guys cuman seribu saja satunya tuh aku tuh agak bingung ya guys tapi aku ambil secukupnya saja karena aku tuh suka nggak habis guys jadi kalau misalkan aku tuh di tempatnya iya guys kayak oh aku pengen ini aku pengen ini pengen ini giliran udah di asrama itu nggak habis guys alhasil apa mubazir kan guys makanya aku menahan diri untuk tidak mengambil semua pertopingannya gitu ya guys kalian sudah pernah belum coba beli seblak perasmanan pasti sudah dong ya apalagi kalian tuh yang suka main sama temennya pasti eh kita beli seblak yuk gitu nggak sih guys awalnya aku nggak suka seblak ya karena aku trauma dulu pada saat SMP aku pernah coba seblak dan aku sakit guys tiga hari gara-gara makan seblak karena aku belum terbiasa sama kencurnya gitu ya guys kan itu kan ada kencur ya Nah jadi aku tuh mungkin belum terbiasa jadi kayak enak gitu guys aku sakit tiga hari aku nggak masuk sekolah gara-gara makan seblak maka dari itu aku trauma dan aku memberanikan diri untuk makan seblak ini pada saat aku di dimana hayo di di asrama lagi guys gitu kan tapi ini bukan first time ya aku udah tiga kali atau empat kali gitu beli di kakak ini karena emang udah langganan banget nah baru kali ini deh aku bikin kontennya ini guys maaf banget aku nggak bersuara karena aku lagi sembari ngerjain tugas di ini di apa namanya di telpon Hai jadi maaf banget kalau misalkan kalian ngeliat aku tuh ngomong sendiri aku tuh sebenarnya bukan ngomong sendiri ya guys itu ngomong ya sama temen aku nih guys lihat tuh banyak banget kan guys ini aku habis berapa ya 15.000 atau 16.000 gitu lupa aku semoga habis ya tapi kayaknya habis deh ini kemarin aku habis aku kalau misalkan menghabiskan makanan itu butuh effort banget gitu loh guys maksudnya kayak harus kosong banget gitu perutnya kalau misalkan aku makan yang lain lalu makan ini aduh nggak bisa aku menghabiskannya ya guys tuh tadi aku sudah baca doa ya guys dan selamat makan ini tuh enak banget kalian wajib coba sih buat warga Jakarta kalian cobain seblaknya ini ya pokoknya tuh patokannya tuh di depan di depan jalan raya gitu di bawah stasiun gitu guys di bawah karel kereta gitu ya bukan stasiun pokoknya tuh deket di stasiun mangga besar kalian tinggal turun lalu kaliannya berang jangan lupa beli ya guys ini enak banget yang masaknya sih laki-laki tapi enak banget guys karena rata-rata emang masakan laki-laki tuh kenapa lebih enak ya dibanding masakan perempuan gitu ya guys ya nggak sih guys papa aku pernah masak nasi goreng dan itu gosong tapi enak aku sama adik aku nyampe kayak minta tambah lagi gitu loh guys karena gimana ya enak aja gitu posisinya mama aku lagi ke rumah dengan nenek aku guys jadi papa aku kan ya masakan aku sama adik aku masih kecil pas waktu itu masih SD jadi gosong lah guys tuh apa namanya nasi gorengnya terus besok aku sama adik aku cobain enak enak banget masakannya dan paginya kalian mau tahu nggak aku sama adik aku minta bikinin lagi gitu nasi goreng sama papa aku karena enak banget gitu ya guys kayak ada sensasi berbeda saja kalau misalkan laki-laki yang masak gitu ya guys sama seperti sebelah ini jadi kalian bisa lihat kan kakak-kakak yang ngelayaninnya nah kakak-kakak itu juga yang masak guys enak tuh Oke guys terima kasih ya buat kalian yang yang sudah nonton video ini bye bye Assalamualaikum